Intro Pemirsa Beli TV berjumpa kembali bersama saya Winata dalam program berita hari ini dan saya masih di Desa Abuan bagaimana kemudian kita akan mewawancarai Pak Camat Kecamatan Susut, Pak Nyoman Sedana berkaitan dengan karena Desa Abuan ini masuk di wilayah Kecamatan Susut kita langsung wawancarai Pak Nyoman Sedana Pak kalau di saat ini kan sudah disolasi ya dan bagaimana perkembangan terakhir yang dipantau oleh pihak Kecamatan? Kalau sementara perkembangan terakhir sudah agak bagus Pak dengan hasil swab yang kemarin sempat itu dari yang sudah hasilnya keluar 276 itu sudah menunjukkan bagus hasilnya semua negatif dari warga kita sekarang cuma kita perlu dukungan dari mungkin menghilangkan dampak psikologis masyarakat yang kemarin ya itu yang pertama yang kedua mungkin bantuan-bantuan sudah banyak mengalir kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi pemerintah kabupaten dan kerelawan-kerelawan yang sudah membantu warga kami kami atas nama masyarakat Susut dan khususnya Desa Abuan mengucapkan banyak terima kasih yang perlu kedepannya seterusnya yang perlu mungkin untuk vitamin-vitamin dan sembako mungkin ada yang mau berbesar hati membantu warga kami kami tetap mengharapkan bantuan mereka yang ketiga juga yang sebenarnya saya katakan tadi bantuan-bantuan mungkin dari tim psikologis psikologis untuk memulihkan psikologis masyarakat kami khususnya di dusun Seroka dan itu Pak selama ini sudah ada tidak yang dari lab psikologi atau dari kampus yang datang ke sini untuk memberikan treatment atau terapi untuk psikologis masyarakat? belum Pak, memang sudah ada rencana dari Kepala Rumah Sakit Direktur Rumah Sakit Jiwa kemarin sudah sempat berbincang-bincang rencana sudah ada kami harapkan kalau bisa kan secepatnya sehingga jangan sampai ini berlarut-larut nanti masyarakat itu terlalu larut memikirkan hal yang kemarin yang positif dikatakan positif rapid testnya tetapi kan tetap membawa dampak itu Pak walaupun hasil suaranya goalnya itu sudah negatif Pak nah itu kami harapkan secepatnya Pak terima kasih Pak Cama taas waktunya dan demikian tadi wawancara saya dengan Pak Nyoman Sedana Cama kecapatan susut satu kecapatan terima kasih sampai jumpa di berita terkini berikutnya